Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena adab yang pertama yang kita pelajari adalah bersyukur Dan bersyukur sejatinya tidak hanya mengatakan Alhamdulillah Tapi bersyukur itu diawali dari hati yang mengakui segala nikmat hanya dari Allah semata Kemudian melantunkan kalimat-kalimat tayyibah dengan lisan Dan juga menyebutkan nikmat-nikmat Allah Diceritakan kemudian digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah hamba yang bersyukur Dan syukur ini adalah puncak ibadah Nabi SAW ketika tahajud sampai pengkakaki Kemudian dianjurkan untuk istirahat Malah belum mengatakan Apakah tidak boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur Jadi syukur itu hakikatnya adalah menjadi hamba yang setaat mungkin kepada Allah Kapan kita malas berarti kita kurang bersyukur Kapan kita berat hati dalam beribadah maka kita belum bersyukur Jadi syukur ini memang tugas yang paling mulia Tugas paling tinggi Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi makanya ditempatkan di adab yang pertama ya Sekarang paragraf yang kedua Adab yang kedua Wa yandirul muslimu ila ilmihi ta'ala bihi Muslim melihat dan meyakini Kepada pengilmuan Allah ta'ala kepadanya Wa tila'ihi ala jami'ah walihi Dan Allah menela'ah sama dua melihat ya Allah menela'ah setiap keadaan hambanya Sehingga Hatinya penuh Dari Allah mahabatan Kehebatan Jadi hatinya dipenuhi dengan rasa Apa namanya Rasa bahasanya Allah itu hebat Kewibawaan Kalau hebat itu di manusia itu kewibawaan Ya intinya hamba ini mengagungkan Allah ta'ala Hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa nafsuhu lahu wa kharon Kemudian juga memenuhi jiwanya terhadap Allah Wa khoron Wa khoron juga kewibawaan Wa ta'diman dan pengagungan wayah jalu dan malu min maksiatihi dari bermaksiat kepadanya ini luar biasa kalau orang punya adab seperti ini jadi tidak bermaksiat itu faktornya itu beda-beda manusia kamu kenapa sih tidak bermaksiat lagi sudah bosan itu faktor bosan ada juga yang takut kepada Allah ada juga yang malu kepada Allah malu ini lebih tinggi daripada takut kalau takut itu masih level bawah kalau malu itu level cinta orang kalau sudah bisa tingkatan cinta kepada Allah mencintai Allah itu mau berbuat sesuatu salah tingkah pernah lihat orang jatuh cinta atau berah merasakan ya berah mengalami gimana kalau dilihat sama orang yang dicintai salah tingkah ya kenapa ketawa merasa merasa salah tingkah ya malu itu namanya bisa gak salah tingkah di hadapan Allah gitu nah itu adab salah tingkah ini judulnya adab salah tingkah gimana kita salah tingkah di hadapan Allah gitu malu-malu tapi bukan malu-malu kucing kalau malu-malu kucing begitu lengah ikan pun hilang kalau pernah merasakan ya mau melakukan sesuatu kok malu sama Allah itu dijaga itu munculnya jarang-jarang kalau level kita itu ada mungkin setahun sekali atau gak tau lah beda-beda manusia itu beda iman makin kuat imannya makin sering ada perasaan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangankan mau bermaksiat mau lalai saja malu gak dikir aja malu Masya Allah luar biasa mau membuang waktu malu mau males malu ini luar biasa kalau hamba udah sampai tingkatan ini malu sudah diberi nikmat gak disyukuri malu ada nikmat gak dipakai malu ada waktu nikmat itu kan banyak kan yang kita bilang tiga kemarin yang paling sering dilalaikan apa saja apa waktu sehat dan akal jadi punya akal gak dipakai untuk belajar malu kenapa saya diberi akal oleh Allah kok sama bodohnya seperti kerbo seperti kelede kalau orang Arab bilang kemudian malu dari menyelisihinya apapun bentuk penyelisian itu seperti tadi tidak mensyukuri nikmat itu menyelisihi berarti keluar dari ketaatannya tidak taat itu berarti tidak bersyukur malu tidak bersyukur malu tidak taat maka ini menjadi adab darinya bersama Allah ta'ala karena bukan termasuk adab visya'in sedikitpun untuk menampakkan hamba menampakkan kepada tuannya maksyak bukan adab itu atau menghadapi Allah mempersembahkan kepada Allah dengan keburukan dan kerendahan padahal Allah memberi kita kenikmatan kenikmatan dibalas dengan keburukan wahwa yashhaduhu sementara Allah menyaksikannya dan melihat kepadanya Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 13 14 malakum la tarjuna illahi wa karo apa-apaan kalian tidak takut kepada Allah dengan mengagungkannya tarju ini rojak tapi rojak disini bermakna khou itu bahasa Arab unik bahasa Arab berat memahami bahasa Arab kalau tidak tahu tafsirnya kalau kita tidak tahu tafsir kita berharap pasti tidak takut kepada Allah dengan mengagungkannya dan sungguh Allah telah menciptakan kalian tahapan demi tahapan artinya ini Allah memberi kita nikmat Allah menciptakan kita dulu dari setetes air yang hina kemudian menjadi gumpal darah kemudian daging kemudian ada tulang kemudian menjadi janin diberi roh coba lihat itu rob kamu yang begitu baiknya menciptakan kamu kamu tidak mengagungkannya kenapa kalian malakum malakum ini kata-kata celaan malakum kenapa kalian apa-apaan lo malak orang Arab kalau marah itu malak kenapa kamu kemudian dalam surat an-nahal ayat 19 wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian iklankan iklan lawan rahasia makanya ada sistem penjualan barang dengan iklan ada yang pakai sistem rahasia ada gak pakai iklan pakai apa pakai MLM kemudian mataku nu fisa nin tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan atau urusan dan apa yang kalian baca darinya dari Quran dan tidaklah kalian melakukan suatu amalan apapun dan kami atas kalian menjadi saksi saksi kami menjadi saksi ketika kalian melakukannya tidak tersembunyi atas rob kamu dari seberat anak semut pun di di bumi tidak juga di langit semua Allah tahu ini ayat menegaskan kepada kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah jadi ini ada ada dua adab tergabung dalam satu paragraf ini adab murokobah yaitu merasa diawasi Allah kemudian adab malu ketika kita dilihat dalam keadaan yang tidak baik malu ketika kita tidak maksimal dalam bersyukur nah ini lanjutan dari paragraf yang lalu yaitu bersyukur maka berikutnya malu kalau kita tidak bersyukur kemudian paragraf yang ketiga wa yandurul muslim ilaihi ta'ala wa qadara alaihi muslim melihat kepada Allah ta'ala dan sungguh Allah telah mentakdirkan atasnya bukan bukan mentakdirkan dan sungguh Allah kuasa atasnya jadi Allah menguasainya Allah kuasa atasnya wa khadabina siyati dan Allah memegang ubun-ubunya itu tanda kekuasaan orang kalau berkuasa itu bisa mencengkeram ubun-ubun orang lain menguasa wa anahu la mafarro lahu wa la mahroba dan dia juga melihat bahwa tidak tidak ada tempat lari baginya dari Allah mafarro mahrro sama sama-sama lari pokoknya tidak ada tempat lari untuk melepaskan diri dari Allah ta'ala tidak ada kalau kita dikejar manusia musuh masih bisa lari masih ada tempat lari musuh dikejar fir'aun lari mentok sampai laut mau renang gak bisa dikasih jalan sama Allah masih ada jalan tapi kalau Allah yang mengejar kita Allah yang mau menghukum kita mau lari kemana kalau Allah mau menimpakan musibah kepada kita siapa yang bisa mengelak siapa yang bisa menghindarkan tidak ada maka kalau ditimpa musibah oleh Allah yaudah diterima saja toh kita gak bisa mengelak juga kalau sudah terjadi yang belum terjadi maksudnya untuk melepaskan musibah itu kita berusaha kita berusaha jadi yang sudah terjadi jangan disesali jangan ditangisi percuma menangisi sesuatu yang sudah terjadi karena nasi tidak bisa jadi bubur lagi eh kebalik bubur gak bisa jadi nasi lagi nasi gak bisa jadi beras lagi jadi orang-orang yang menangisi masa lalu itu seperti menangisi bubur untuk menjadi nasi lagi gitu bisa mustahil untuk apa gitu gak ada gunanya menangisi sesuatu yang sudah terjadi dari urusan dunia itu gak ada gunanya kalau menangisi dosa baru ada gunanya gak apa-apa dosa tangisi aja makanya ibu-ibu kalau nangis kenapa nangis duitku hilang diganti kesedianya tangisi aja dosa-dosa kamu kehilangan momen gak untuk taat pada Allah banyak kehilangan momen itu yang ditangisi cuma duit gak akan kembali juga nanti diganti sama Allah dengan duit yang lain wala manja wala malja minhu illa ilaihi jadi manja manja itu bahasa arab manja itu artinya tempat keselamatan najah 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 sabilo najah jalan keselamatan nah disana ada manja tempat keselamatan ada jalannya ada tempatnya yang dituju berarti manja tidak tidak ada keselamatan wala malja malja itu tempat berlindung lucu dan tidak ada tempat berlindung minhu dari Allah ila ilaihi kecuali kepada Allah kita kalau mau berlindung kepada dari adab Allah tidak ada tempatnya kecuali kepada Allah sendiri Allahumma inni a'udhu bika minka ya Allah aku berlindung kepadamu darimu maksudnya berlindung dengan kasih sayangmu dari adabmu dari murkamu Allahumma inni a'udhu biridoka min sakhotika ya Allah aku berlindung dengan ridomu dari murkamu jadi begitu tidak ada yang lain Allah ma'aku asa Allah ma'asa maka dia pun berlari menuju Allah ini juga Allah perintahkan dalam surat ada riyad maka berlarilah kalian kepada Allah pernah gak berlari menuju Allah berlari menuju Allah gak pakai kaki bukan lari-lari jogging bukan tapi hati kita hati kita yang berlari menuju Allah gimana sih bentuknya hati kita mulai meninggalkan dunia dan mencintai Allah kita mengejar Allah dan meninggalkan dunia itulah hati yang berlari menuju Allah jangan terpaut dengan dunia jangan terpikat oleh dunia jangan sampai terjerat oleh dunia terperangkap oleh dunia sehingga tidak lari menuju Allah orang yang terperangkap oleh dunia gak bisa lari tapi orang yang bebas merdeka lepas dia berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala dia bisa berlari menuju Allah dengan bebas tanpa ikatan berlari dengan Allah dengan penuh kepuasan dan itulah kemerdekaan hakiki orang yang sudah berlari menuju Allah dia lah orang yang paling bahagia kenapa kenapa kok masih sering susah sedih kundah bulana karena belum lari menuju Allah selama ini masih terjerat oleh dunia na'udzubillah minda fayafiru ilaihi ta'ala jadi dia lari menuju Allah terhampar atau menghempaskan diri bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bersimpuh itu maksudnya pasrah gitu seperti orang yang sudah dikepung pedang di kanan kiri belakang semua dikepung dia tinggal berlutut bersimpuh pasrah sudah saya mati aja itu terserah mau diapain itu jadi yat tarih dia yat tarih bayna yadehi dia menghempaskan diri di hadapan Allah merasa tidak berdaya gitu maksudnya merasa tidak berdaya di hadapan Allah gimana praktek nyatanya yat tarih bayna yadehi praktek nyatanya itu dengan bermunajat dengan Allah kita duduk berkholwat berduaan bersimpuh dengan Allah berdoa berdikir membaca kalam Allah sambil diresapi sambil menangis Masya Allah itu indah sekali ibadah seperti itu dunia itu langsung lenyap saat kita bisa menangisi dosa bisa menangisi surga menangisi neraka surga kok ditangisi gimana menangisi surga nangis kalau tidak bisa masuk ke dalamnya rindu rindu kok enggak sampai sampai ke surga rindu kenapa kenapa kok rindu surga karena di dunia banyak masalah orang kalau di dunia banyak masalah jadinya rindunya kemana ke surga makanya orang yang di dunia enak enakan itu enggak rindu surga jadi lebih menguntungkan mana susah atau enak susah di dunia itu lebih menguntungkan makanya saya sering cerita dulu saya melihat di yaman udah panas luar biasa ini ada murid saya yang baru sampai di yaman nge-share tempat tinggalnya dikasih tempat tinggal tapi berantakan masih kemudian di reno sama dia di berbagus tapi masih tanah juga gitu saya kembali lagi bersyukur alhamdulillah saya di indonesia kayak gini udaranya indah rumah walaupun enggak terlalu besar nyaman bisa ditempati di sana berat kadang-kadang di sana pas mau masak gas habis itu nunggu gas bisa lama gas langka gitu susah serba susah makanya harus punya dua tabung gas gas besar kalau di sana enggak ada gas melon di sana enggak ada ke pasar sebulan sebulan sekali bayangkan kita nyari sayur itu sebulan sekali itu dulu dan itu ya kehidupan yang saya merasakan saya merasakan tahapan kehidupan saya paling sengsara waktu di sana dari segi alam alamnya udah beda banget berat musim panas kita kan musim panas inginnya tidur di tanah lapang itu sejuk sekali kalau musim panas malam-malam di padang pasir itu sejuk indah tapi musim panas itu juga banyak berkeliaran kalajengking kalajengking juga kepanasan keluar akhirnya enggak nyaman juga tapi orang orang yaman kita kadang saksikan pagi-pagi udah keluar hari Jumat olahraga hari Jumat itu orang yaman masih banyak berjejer itu di pasir tidur tapi mereka rapat betul enggak ada yang terlihat anggota badannya kalau kelihatan bisa digigit kalajengking disengat ya gitu tidur padang pasir mereka suka itu alam mereka kayak gitu saya belum mengalami di Indonesia orang tidur di luar rumah kecuali gelandangan ini bukan gelandangan ini insya Allah makanya saya terus berpikir ketika disana itu orang kok hidupnya susah gini mereka belum tahu Indonesia coba saya bawa ke Indonesia gak mau balik lagi dan itu nyata banyak orang Arab ke Indonesia itu gak mau balik lagi kemarin yang saya temui saya saya Ali Jarullah yang di pekan baru itu dia bilang gak mau pulang mau punya warga negara Indonesia gak mau pulang padahal itu Mesir dan Mesir itu lebih indah daripada Yemen Mesir itu ada sungai Nil subur tapi yang gak indah audoknya masyarakatnya disana dakwah dilarang disana dikuasai sufi sekarang luar biasa indah Indonesia itu indah kata beliau Indonesia ini surga dunia tapi kita masih selalu menderita kenapa padahal ini surga dunia orang itu banyak ke Indonesia mencari surga kita kenapa seperti di neraka ini yang salah ini yang salah apanya makanya piknik sekali-kali sana ke tempat susah piknik ke Afrika sana biar tahu jangan piknik ke tempat yang bagus-bagus piknik itu ke tempat yang susah gitu biar kita bersyukur di Yemen ada obyek wisata itu obyek wisata tua ya bendungan tertua di dunia Satma'rib yang diceritakan di surat sabah yang kemudian di jebol oleh tikus kan kemudian banjir seluruh Yemen dulu sebelum Nabi hidup itu masih di zamannya setelah Nabi Sulaiman nah itu kemudian udah jebol kan dibangun lagi oleh pemerintah yang sekarang tapi kecil jadi tinggal kecil lah bendungannya kecil itu jadi tempat wisata kami kalau hari raya liburan udah lah berbondong-bondong dari markas ke sana nanti disana lomba-lomba macam-macam lomba sair ada olahraga juga jadi seneng-senengnya orang yang itu di apa tempat apa kok itu seperti indah banget enggak indah sama sekali kita tuh merasakan panas kering keruntang kayak gini ya Allah ada pohon satu dua tuh pohon kecil gitu kan kita bernama masih kepanasan luar biasa orang yang seperti itu harusnya mimpi-mimpinya itu surga gitu dia enggak betah di dunia kayak gini apalah dunia ini jadi akhirnya ketika membaca ayat-ayat tentang surga ya sudah khayalannya betul-betul nyata gitu betul-betul bisa meresapi betul orang Indonesia membaca ayat surga biasa ada itu di ancol di taman mini jadi enggak tertarik dengan ayat-ayat Quran mereka Masya Allah menghayati sekali cerita surga itu bisa nangis cerita neraka apalagi jadi begitu ya kebanyakan enak-enak di dunia ini justru membuat kita lalai dan susah-susahnya di dunia itu justru membuat kita ingat akhirat ingat akhirat kemudian dan menyerahkan urusannya kepada Allah ini kalau sudah pasrah dihadapan Allah duduk bersimpu dihadapan Allah menyerahkan urusan pada Allah itu artinya apa? tawakkal jadi adab yang ke atau paragraf yang ketiga ini berisi adab tawakkal kita pasrah sepenuhnya pada Allah orang yang paling nyaman hidupnya adalah orang yang paling bertawakkal kepada Allah orang tawakkal itu yaudahlah terserah engkau ya Allah gitu pasrah sepenuhnya pada Allah dia yakin Allah pasti memberikan yang terbaik kalau orang yang pasrah tapi ragu suudan pada Allah yaudah akhirnya Allah berikan apa yang dia sangka wahya tawakkal alaihi bertawakkal kepada Allah maka inilah adab seorang muslim bersama robnya dan penciptanya karena bukan termasuk adab sedikitpun berlari dari yang tidak ada tempat lari darinya kita mau lari dari Allah kemana dan tidak bersandar kepada yang tidak ada kekuatan baginya bersandar bersandar kepada yang tidak punya kekuatan jadi yang betul itu bersandar kepada Allah yang maha kuasa banyak orang bersandar kepada orang lain ada yang bersandar kepada kekuasaan bersandar kepada harta bersandar kepada rumah megah bersandar koneksi bersandar kepada jenderal pangka jabatan macam-macam itu jadi tempat sandaran sekarang sebagian lagi bersandar kepada asuransi sebagian lagi bersandar kepada kepada kawan macam-macam terutama wanita wanita itu kan makhluk yang lemah itu bersandar kepada laki-laki ketika masih kecil bersandar kepada bapaknya ketika sudah dewasa bersandar kepada saudaranya kepada suaminya ketika suami sudah mati bersandar kepada anak laki-lakinya itu wanita lemah dan itu tidak benar jadi walaupun lemah kalau orang bersandar kepada Allah itu kuat maka sebagian wanita itu lebih kuat daripada laki-laki ketika dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak harus kelemahan wanita kemudian menjadikannya untuk selalu lemah tidak dia akan kuat kalau bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak mengandalkan suami jadi betul-betul bertawakkal termasuk tidak beradab adalah bersandar atau bertawakkal kepada yang tidak ada daya dan kekuatan baginya karena haula dan kuah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya Allah cengkram Allah genggam terserah Allah mau apain berfirman wakal wakal wa ta'ala ila ila lakum minh nadir mubin sungguhnya aku bagi kalian dari Allah sebagai pemberi peringatan yang nyata berlarilah menuju Allah Bersandarlah kepada Allah Bertawakallah kepada Allah Jadi makna berlari itu banyak ya Berlari Itu artinya Bersandar kepada Allah Bertawakal kepada Allah Berlari artinya Mencintai Allah Meninggalkan semua selain Allah Dan kepada Allah Hendaknya kalian bertawakal Jika kalian beriman Jika kalian beriman Maka orang yang mengaku beriman Tapi gak bertawakal kepada Allah Itu bohong imannya ya Jadi syarat iman adalah Bertawakal kepada Allah Kemudian paragraf yang keempat Dan muslim itu melihat Disitu Yang lebih tepat Al-Taw Pake Hamzah di atas Al-Taw Jamaat dari Lut Kelembutan-kelembutan Allah Jadi muslim itu melihat Kelembutan-kelembutan Allah Ta'ala Terhadapnya Fi jami'i umurihi Dalam seluruh urusannya Jadi ketahuilah bahwa Allah itu Namanya Latiful Khobir Maha lembut Dan maha mengetahui yang lembut Sehingga Allah itu Memperlakukan Hembanya dengan penuh kelembutan Ketahuilah ya Sangat banyak Kelembutan Allah kepada kita Sangat banyak Ya jadi muslim itu Berupaya untuk melihat itu Gimana kelembutan Allah itu Kalau orang gak ngerti ini Ya gak tau Fi jami'i umurihi Dalam seluruh urusannya Bahkan Allah memperlakukan kita Dengan penuh kelembutan Waila rahmatihi lahu Dan kepada rahmat Allah Kepadanya Jadi melihat Rahmat Allah kepadanya Ini rahmat Allah Bagian dari nikmat Allah juga Itu nikmat bagian dari rahmat Sama pembahasan paragraf pertama Kemudian Walisa iri khalkihi Dan rahmat Allah Untuk seluruh makhluknya Sehingga Fayat ma'ufil mazidi min dalik Sehingga dia tamak Untuk minta tambahan Dari hal itu Kemudian Dia pun Tadaruk Tadaruk itu memohon Memohon pada Allah Dengan kemurnian permohonan Dan doa Tadaruk 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 Tidak Tadaruk Tidak Mereka bertawasul kepada Allah dengan perkataan yang baik dan amal soleh Bertawasul kepada Allah itu artinya berusaha sampai kepada Allah Berusaha sampai kepada Allah Terima kasih telah menonton Kemudian Faya kunu hada adaban ini adab dia bersama Allah Ta'ala Karena bukan termasuk adab sedikit pun putus asa dari tambahan dari rahmat Allah Yang meliputi segala sesuatu Kemudian Wala kunud min ihsanihi putus asa dari kebaikan Allah Yang telah merata kepada seluruh makhluk Wa al-taufin Itu al-tauf ya Al-tauf itu kelembutan-kelembutan Al-taufin qodintadomatil wujud Yang telah meliputi segala yang ada wujud makhluk semua Allah berfirman Wa rahmati wa siatku la syaih rahmatku meliputi segala sesuatu Kemudian Allah berfirman Allahu latifun bi'ibadihi Allah itu mahalemku terhadap hamba-hambanya Latifun bi'ibadihi Wa qala wa ta'i asu min rawhillah Jangan putus asa dari Dari kasih sayang Allah Dari Solusi Allah Wa qala la taqnatu min rahmatillah Jangan putus asa dari Rahmat Allah Al-kunut Kunut itu putus asa Pakai to Tapi kalau yang doa kunut Itu pakai ta Kunut putus asa Itu Lebih dari segala ya'asu Al-ya'asu putus asa juga Tapi kunut lebih Putus asa yang lebih kuat Lebih kuat putus asanya Lebih parah Jadi ada paragraf yang keempat ini apa Jadi terus berharap Tambahan Rahmat Allah Tidak boleh putus asa Tidak boleh putus asa Dia melihat kelembutan Allah yang luar biasa Melihat kasih sayang Allah yang luar biasa Kemudian yang berikutnya Seorang muslim melihat kepada Siddati bat shirobihi Kuatnya Cengkeraman robnya Kuatnya siksaan robnya Waila kuatintikomihi Dan kekuatan balasannya Waila suratihi sabihi Dan cepatnya perhitungannya Faya takihi bito'atihi Sehingga dia Melindungi dirinya Dengan taat kepadanya Yat takihi itu Melindungi diri Atau bertakwa Dia bertakwa Dengan taat kepada Allah Waitawakahu Bi'adamil maksiyah Dan juga Melindungi diri Dari Allah Dengan meninggalkan maksiyah Maka inilah Adab dia bersama Allah Muslim melihat apa Kuatnya Pembalasan Allah Pedihnya Adab Allah Karena tidak termasuk Adab sedikitpun Bagi orang yang memiliki Akal Untuk melakukan Maksiyah dan kedoliman Seorang hamba Yang lemah Memaparkan Atau mengutarakan Mempersembahkan Maksiyah dan kedoliman Kepada Allah Rabbul Izzah Yang memiliki keperkasaan Dan kekuatan Kekuasaan Memiliki keperkasaan Dan kekuasaan Yang maha kuat Maha memaksa Dan Dia Dan Allah berfirman Kalau Allah mengendaki Pada suatu kaum Keburukan Maka tidak ada yang bisa menolaknya Dan tidak ada bagi mereka Dari selain Allah Dari Wali Tidak punya wali Tidak punya wali Untuk memiliki rasa takut Kepada Allah Sehingga melahirkan Takwa Dan takwa itu Bentuknya Melaksanakan Ketaatan Dan meninggalkan Kemaksiatan Itulah Taat Dan taat itu adalah Takwa Dan takwa itu Karena takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Paragraf berikutnya Muslim Melihat Kepada Allah Ta'ala Ketika Bermaksiat Dan keluar Dari ketaatan Kepadanya Jadi Tidak melakukan Perintah Waka'an Waka'an Nawa'idahu Qattana Walahu Seakan-akan Ancaman Allah Telah Menjangkaunya Dan Adabnya Telah Turun Padanya Dan Hukumannya Telah Menimpa Di arenanya Menimpa Kawasannya Kamayan Duru Ilaihi Ta'ala Inda To'atihi Sebagaimana Dia Melihat pada Allah Dengan Ketaatan Kepadanya Melihat pada Allah Ketika Menta'atinya Dan Mengikuti Syariatnya Seakan-akan Janji Allah Benar Untuknya Jadi ini Keyakinan Maksudnya Yakin Ketika melakukan Ketaatan Itu Karena Allah Pasti Menunaikan Janjinya Maksudnya Dan Seakan-akan Jubah Keridoannya Telah Dilepaskan Untuknya Maka Ini Dari Muslim Adalah Bentuk Husnudun Kepada Allah Ta'ala Jadi Ketika Beramal Soleh Merasa Janji Allah Sampai Kepadanya Ini Husnudun Bukan GR Berbaik Sangka Kepada Allah Ta'ala Sulit Membedakan Antara GR Dengan Baik Sangka Makanya Diimbangi Ketika Ketaatan Dia Ada Harapan Besar Mendapatkan Pahala Di sisi Lain Juga Ada Rasa Takut Kalau Amalnya Tidak Diterima Tetap Ada Perasaan Itu Sehingga Tidak Minder Tidak Putus Asa Dan Di sisi Lain Tidak GR Tidak Ucup Tapi Pertengahan Berbaik Sangka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Paragraf ini berarti berbicara tentang berbaik sangka kepada Allah SWT Jadi Bentuk Baik sangka Itu banyak Ketika kita salah Kita akan dihukum Allah Merasa begitu Itu baik sangka sama Allah Kalau ada orang berbuat salah Allah pasti menyayangiku Itu pun buruk sangka Masa Allah menyayangi orang bermaksiat Ketika berbicara Ketika berhasil berbuat Berbuat taat Dia berbaik sangka pada Allah Allah akan memberi pahala Kepadaku Itu namanya Husnudon Ya Kalau sayang kamu Buktinya saya tidak diadab Jadi banyak orang merasa di dunia ini Dilancarkan riskinya Merasa disayang oleh Allah Itu buruk sangka itu Kemudian Dia menyangka Allah tidak akan menghukumnya Padahal Allah berfirman Bahwa Allah tidak tahu Kebanyakan apa yang kalian lakukan Itulah persangkaan kalian Yang kalian sangka Bi robbikum terhadap robb kalian Ardakum fa'asbahtum minal khasirin Maka Allah merendahkan kalian Dan kalian menjadi orang-orang yang rugi Di antara orang rugi Kama'an nahulaysa minal adab Sebagaimana juga termasuk Bukan adab bersama Allah Ya Seorang Manusia Bertakwa Apa Bertakwa pada Allah Taat kepadanya Dan menyangka Bahwasanya Allah tidak akan membalasnya Dengan kebaikan amalnya Ini buruk sangka Dan menyangka Dan Allah berfirman Manja abil hasanah Siapa yang datang Membawa kebaikan Sedangkan Kalau kebaikan Kalau kebaikan dilipat Kalau dosa impas Kalau dosa itu adil Tapi kalau Kapan Kapan di dunia Jadi kalau kebaikan Jadi kalau kebaikan Pasti balasnya lebih Itulah Allah yang maha pemurah Maha penyayang Kemudian Kemudian kesimpulannya Khulasatul Qawul Inti sarinya Bahasanya syukurnya muslim terhadap ropnya Atas nikmat-nikmatnya Dan kehidupan Dan rasa malunya dari Allah Ta'ala Ketika Cenderung kepada Kemaksiatan Dan Jujur dalam berinabah kepadanya Kemudian bertawakal Kepadanya Dan berharap rahmatnya Berarti ini ada Inabah dulu Sebelum tawakal tadi Itu masih yang kedua ya gabung Paragraf kedua Inabah Jadi merasa malu Inabah Iya malu Malu Kepada Allah Ketika berbuat salah Malu udah ada Digabung Sama inabah Kepadanya Jadi inabah itu artinya Ibadah Fokus Fokus untuk taat kepada Allah Ta'ala Karena rasa malunya Wal khauf min nikmatihi Dan takut dari hukumannya Wahusnuddan bihi Fi in jasi wa'dihi Dan berbaik sangka kepada Allah Dalam merealisasikan Janjinya Wa inqa di wa'idihi Dan menyelamatkan diri Dari ancamanya Fi man sya'a min ibadihi Wa inqa di wa'idihi Dan menunaikan ancamanya Kepada orang yang Allah kewendaki Dari hambanya Bahwa adabum Allah Itulah adabnya kepada Allah Wa biqadri tamasukihi Sesuai dengan kadar berpegang teguhnya Bihi Kepada Allah Komuh hafadatihi dan penjagaannya Dan penjagaannya Aleyhi atasnya Ta'lu darajatuhu Maka menjadi tinggi derajatnya Wa ertafiu makamuhu Kedudukannya tinggi Tasmu makanatahu Ini sama sepertinya Kedudukannya tempatnya tinggi Wa takdumu karamatuhu Dan menjadi agung Kemuliaannya Fa yusbihu min ahli wilayatilah Sehingga dia menjadi Ahli wilayatilah Maksudnya menjadi wali Allah Wa riayatihi dan dalam penjagaan Allah Wa mahatta rahmatihi Dan tempat turunnya rahmat Allah Wa manzila ni'matihi Dan tempat turunnya ni'matnya Wahada aqsa ma yatlubuhul muslim Inilah puncak Dari yang dicari seorang muslim Wa yatamannahu tulal hayati Dan berharap kepadanya sepanjang hidupnya Allah marzukna wa wilayataka Ya Allah berikan rizki kepada kami Kualianmu Wa la tahrimna riayataka Dan jangan haramkan kami Dari penjagaanmu Wa ja'alna ladaika minal mukarrabin Dan jadikan kami Di hadapanmu termasuk mukarrabin Orang-orang yang didekatkan dengan Allah Ya Allah ya rabbal alamin Ya Allah ya rabbal alamin Ada pertanyaan silahkan Siksa dan adab ya sama Tidak tahulah susah Jangan susah-susah nanyanya Siksa bagian dari adab Emang bagian lain dari adab apa selain siksa Apa susah Susah itu adab Kesusahan itu bukan siksaan ya Ya tapi dia bukan siksaan Kalau orang susah itu tidak disiksa Allah namanya Ya bolehlah kalau mau pakai istilah itu terserah Gak tai Terima kasih. Terima kasih. Ternyata ini diringkas ini kitab ini. Tidak saya temukan lagi. 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 Sayap satunya istirahat. Pasti dua-duanya dipakai. Jadi jangan hanya berharap tapi harus takut. Jadi agar kita takut ya kita baca lagi ayat-ayat tentang neraka, tentang hukuman Allah, tentang makar Allah. Kita baca itu Allah itu sari'ul hisab cepat perhitungannya. Ada orang lagi enak-enakan tiba-tiba diadab. Kan kita melihat sendiri bagaimana ada orang mau tobat gak jadi tobat malah maksiat malah mati su'ul khatimah gitu kan. Masa gak takut dengan begitu. Masa gak takut dengan begitu. Memang Allah itu penyayang tapi Allah juga sadidul ikhob. Ya sangat kuat siksaannya. Sangat keras siksaannya. Jangan lupa itu. Jadi orang sesatu cirinya apa? Mengambil sebagian ayat meninggalkan ayat yang lain. Kalau kita mau selamat ambil semua. Selamat malam. Selamat malam. Bedanya kelembutan Allah dengan rahmat. Kelembutan itu dari kata lembut. Lembut itu gak kelihatan. Jadi sebenarnya kelembutan Allah itu bagian dari rahmat. Tapi rahmat Allah yang rata-rata tidak kita sadari gitu. Itulah kelembutan Allah. Kelembutan Allah itu adalah rahmat Allah yang tidak kelihatan. Banyak orang tidak menyadarinya. Ada selamat menikmati. Ada selamat menikmati. Ada selamat menikmati. Ada selamat menikmati. Sementara kamu tidak tahu Berapa banyak Allah Menyampaikan kepadamu Kelembutan-kelembutannya Yang tersembunyi Dan kamu tidak merasakannya Kecuali Allah sudah mengatur Untuk mengurusannya Dan memudahkannya Sehingga kamu tahu Inilah dia kelembutan Allah yang kamu tahu Maka bagaimana dengan kelembutan Allah Yang kamu tidak meliputi ilmunya Artinya Kalau kita tanya mana kelembutan Allah Kita tidak tahu Karena kalau kita tahu Tidak lembut lagi namanya Ya kecuali Allah beritahukan kepada kita Sadarkan Allah sadarkan Ternyata Allah baik banget sama kita Jadi orang yang menyadari kelembutan Allah Itu adalah orang yang merasakan Betapa sulitnya bersyukur kepada Allah Artinya dia sudah berusaha maksimal bersyukur Seperti Nabi Muhammad itu Sudah bersyukur begitu Masih ingin bersyukur lagi Lebih dari itu Itu karena merasakan kelembutan Allah Kelembutan yang paling dirasakan oleh Rasulullah itu apa Diangkat menjadi Rasul terbaik Itu kan kelembutan Allah luar biasa Sekarang kalau kita Apa kira-kira kelembutan Allah yang paling Paling menguntungkan kita Yang paling kita syukuri Ya kita dijadikan sebagai seorang muslim Sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah Sebagai ahlu sunnah yang mau menuntut ilmu Yang mau istiqamah Yang mau beramal Yang mau ini Itu kelembutan Allah yang luar biasa Jadi itu bagian dari rahmat Allah Tapi rahmat Allah yang lembut Yang Rata-rata orang tidak menyadari Tidak menyadari itu sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kelembutan Allah Terima kasih Terima kasih Ya 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 Enggak Memang Memang begitu Karena tidak ada satu musibah pun yang menimpa Kecuali Karena perbuatan kita Jadi Ada akibat dari perbuatan kita Akibatnya bisa di dunia Bisa di akhirat Dan ini akibat di dunia Akibat itu hukuman Akibat itu artinya hukuman dari Allah Maka kalau sudah dihukum di dunia Berarti berkurang jatah hukumannya di akhirat Nah itulah makna pengampunan Jadi Harusnya kan Kalau dia gak dapat hukuman di dunia Dia membawa ke akhirat dosa yang agak banyak gitu kan Ketika dikurangi dengan hukuman di dunia Dosanya berkurang Jadi harus yakin memang itu pengurangan dosa Bukan GR itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini saya bacakan Kelembutan Allah Di antara kelembutan Allah Hilang lagi Yang mana tadi Di antara kelembutan Allah 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 mengeluarkan hamba Dari kegelapan kepada cahaya Ya dari kegelapan kepada cahaya Dan ini banyak Gelapnya Bodoh kepada cahaya ilmu Itu kelembutan Allah Kemudian 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 dari gelapnya kufur kepada iman Gelapnya syirik kepada tawhid Gelapnya bid'ah Gelapnya bid'ah kepada sunnah Gelapnya maksiat kepada ta'at Itu semuanya karena kelembutan Allah kepada hambanya Tanpa kelembutan Allah kita gak bisa itu Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya diantara kelembutan Allah ta'ala Allah Melindungi hambanya Dari mengikuti hawa nafsunya Allah melindungi hambanya Dari mengikuti hawa nafsunya Ini kan gak kelihatan gitu Hal-hal yang begini ini Yang banyak tidak disadari oleh manusia Kita ini nafsu ini macam-macam Tapi dilindungi lah Allah Dimana nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan Ammaratun bisu Kemudian yang ketiga Di antara kelembutan Allah ta'ala Allah mentakdirkan baginya rizki-rizki Sesuai dengan ilmu Allah Sesuai dengan ilmu Allah Terhadap kemaslahatan mereka Allah mentakdirkan rizki-rizki Sesuai dengan ilmu Allah Terhadap kemaslahatan mereka Bukan sesuai dengan keinginan mereka Kita inginnya ini itu Kita inginnya punya penghasilan miliaran Tapi Allah tahu Mana yang lebih masyarakat buat kita Itu kelembutan Allah juga Kenapa rizki kita cuma segini Itu kelembutan Allah ta'ala Jangan suudan Kenapa ya kok rizki sasrat Itu yang terbaik Karena manusia itu sering menginginkan sesuatu Padahal Yang lain itu lebih bagus Lebih maslahat Dan Allah lebih tahu itu Kemudian yang keempat Di antara kelembutan Allah ta'ala adalah Allah menetapkan atasnya berbagai musibah Untuk menggiring mereka Menimpakan kepada hambanya Berbagai musibah Untuk menggiringnya Untuk menggiringnya Kepada kesempurnaan Kepada kesempurnaan hamba Dan kesempurnaan nikmatnya Untuk menggiring kepada Kesempurnaan hamba Dan kesempurnaan nikmatnya Jadi kita diberi musibah Itu justru Allah ingin Menyempurnakan nikmat untuk kita Karena kalau kita gak kena musibah Kita Dapat adab Adab di akhirat Makanya disempurnakan Di dunia ini Dikurangi itu dosanya Sehingga lebih sempurna nikmatnya di akhirat Itu siapa yang tahu Kalau itu kelembutan Allah ta'ala Kecuali orang belajar Orang faham Kemudian diantara Kelembutan Allah ta'ala Allah mentakdirkannya Untuk hidup Di lingkungan orang-orang soleh Orang-orang beriman Dijaga sejak kecil Sampai mati Itu kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala Coba bayangkan Kalau kita lahir di Jepang Mungkin menyembah matahari Lahir di Norwegia Mungkin ateis Kita lahir di Indonesia Raya Yang disini banyak orang-orang yang Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Udah gitu di Indonesia ini banyak kesirikan Alhamdulillah kita diselamatkan dari itu Itu penjagaan dari Allah Itu kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Diantara kelembutan Allah adalah Allah menjadikan Rizkinya halal Allah menjadikan Untuknya Rizkinya halal Jadi bukan haram Ya jadi yang rizkinya haram Jadi gak dapat kelembutan dari Allah Allah menjadikan rizkinya halal Kemudian dia merasa Kona'ah Merasa puas dengan itu Itu kelembutan dari Allah Sehingga tidak sibuk menjadikan rizkinya halal Yang berakibat meninggalkan pesan pembeli rizki Jadi kalau orang sibuk mengejar rizki Sampai lupa pembeli rizki Males ibadah gara-gara capek nyari rizki Itu orang yang tidak dapat kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita masih muda beribadah Kita gak terlalu sibuk ngejar rizki Ngejar dunia Itu berarti kelembutan dari Allah ta'ala Kemudian kelembutan Allah yang lain lagi Allah menganugerahkan kepadanya Kawan-kawan yang soleh Pasangan yang soleh Yang membantunya Untuk bertakwa kepada Allah Untuk membantunya Yang membantunya untuk bertakwa kepada Allah Kemudian diantara kelembutannya lagi Ketika Allah memberikan musibah Allah anugerahkan berupa kesabaran Ketika Allah memberikan musibah Bukan berarti Allah terus tinggalkan gitu Kita diberi kesabaran agar bisa menghadapi musibah itu Allah berikan kesabaran Allah berikan fasilitas untuk bisa melepaskan diri dari musibah itu Dan Allah angkat derajatnya Jadi dengan musibah itu Allah angkat derajatnya Itu kelembutan Allah ta'ala Dan lain sebagainya ya Jadi itu pembahasan dari Fikir Asmaul Husna Karya Sabtu Razak bin Abdul Masin Al-Badar Di pasal yang ke-34 Sudah? Sudah ada pertanyaan? Kita tutup Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Allah ilaha ilaha Astagfirullah wadzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati